beli sama jemilan beda ya tapi untuk jemilan bagus juga tapi bu lanjut mungkin kalau duka sendiri ingin tahu akhirnya berapa kan gitu kan kalau mimpi itu variasi tergantung bahan bakunya mimpi kan naik ya naik turun termasuk goreng nih pakai minyak kan ini harus dipertimbangkan untuk bagaimana para pelaku usaha menghitung php jangan di php tersebut nah harga pokok penjualan harus dihitung sehingga ketika menjual gak rugi artinya masih standar lagu ya mungkin dioptimalkan bagaimana menciptakan yang pertama startup ya startup itu yang baru mulai UMKMnya dibina gitu kan dengan program-program yang ada di dinas terkait kemudian bagaimana nanti dilakukan pendampingan pelatihan legalitas dan sebagainya sampai menjadi satu usaha yang akhirnya bisa startup gitu ya bisa naik kelas ya UMKM naik kelas ya ini terharap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat duga sibi dimanapun anda berada jumpa lagi bersama saya berlangkong di acara BBS bincang bincang sore kali ini sahabat duga sibi walaupun bulan kuasa tetap duga sibi eksis kali ini narasumber kita lain dan yang lain BBS UMKM kami hadirkan narasumber Ibu Nia dan Maria Oh luar biasa Direktur LBC rumah berdaya rumah berdaya Silegon selamat seribu selamat sore sehat lu Alhamdulillah sehat luar biasa hostnya tidak agak berpuasanya Bu ya tetap enjoy ya oke kuasa boleh bisnis tetap jalan top keren ya sama dua sini agar gak pelantaran waktu bergerang terus langsung aja kita obat ke host senior kita bapak dia silahkan silahkan oke sahabat duga sibi pak hendro ataupun Pak Blankon kali ini agak berbeda ini Pak Blankon biasanya Pak Blankonnya ada ternyata masih di laundry atau belum datangnya di sebelah Oh di sebelah-sebelah bernandang di acara kutum Oke luar biasa sahabat duga sibi seperti kata Pak Blankon sore hari ini kita perdana ya perdana dalam acara mudah-mudahan dalam satu bulan ini bisa kita tutaskan semua ya di acara siram UMKM seputar informasi ini beragam akan menyampaikan usaha mikro kecil dan menengah ya sebelum kita ke narasumber kita yang seperti kata Pak Blankon yang energi ya ya baru datang udah langsung enjoy udah bisa langsung itu saya coba berpantun ini Pak Blankon boleh boleh ya walaupun nanti salah-salah sedikit ya gitu saya akan coba berpantun dulu sahabat duga sibi jalan-jalan ke pulau merah kecil untuk wisata asik hahaha cakup ya pantainya bersih indah dan menarik kalau mau tahu produk UMKM di kota Ciregon pantau saja ya duga sibi pasti menyampaikan hahaha oke ah seperti ah kata Pak Blankon tadi ya Maa sore hari ini di studio kita outdoor luga sibi dua ya dua kedatangan salah satu direktur rumah berdaya selamat sore sahabat duga sibi salam sejahtera semoga sehat selalu semoga puasanya tetap semangat amin oke ah bu bisa nggak dijelaskan bu rbc ini apa bu rbc rbc itu singkatannya rumah berdaya cilegon ini adalah salah satu lembaga yang bergerak konsentrasi ya di bidang pemberdayaan ekonomi dan UMKM jadi kita memang bagaimana bisa mengajak gitu ya para UMKM untuk bisa bergabung berkolaborasi dan juga tadi sesuai dengan tagline kita rbc kan berdaya untuk maju Wow luar biasa nanti kita siap tanya-tanya lagi ya Bu ya Oke sahabat duga sibi acara ini acara ini bekerjasama dengan dinas kooperasi dan usaha mikro kecil UMK Kota Celegon ya kita akan satu hari ada dua sesi sore dan malam oke Pak Blankon kita tanya lagi nih ya Bu hasil berapa lama ini bu rbc ini bu dibentuk dan kalau bisa anggotanya sudah mencapuk berapa gitu mungkin sebelum rbc ini terbentuk sedikit memberikan gambaran siap ya terkait dengan eksistensi saya pribadi ya Nia Desmalia boleh ya sangat boleh jadi sebelum rbc terbentuk saya secara pribadi memang sudah aktif ya sebagai penggiat UMKM jadi 4 tahun yang lalu saya bikin yang namanya tokoh oleh-oleh Geraika Bajak nah kenapa saya buat Geraika Bajak diantaranya saya sering ngobrol dengan para pelaku usaha khususnya industri rumahan ibu-ibu ya ketika produksi bingung mau jualnya kemana maka ketika itu saya berinisiasi membuat suatu tokoh yang intinya gitu ya yang melakukan banyak hal tidak bisa dibalang tapi lebih banyak kebermanfaatannya untuk masyarakat luas gitu maka di dua 2012 ya eh 2012 ya di 17 Agustus 2021 saya dan teman-teman inisiasi hadirnya rumah berdaya pas hari keberdekaan keberdekaan kita tetap halunya pas hari keberdekaan supaya gampang ingetnya dia dengan tagline berdaya untuk maju bagaimana ketika para pelaku saat ini bergabung di rumah berdaya maka sama-sama untuk maju bersama oke hanya memberdayakan diri sendiri tapi juga memberdayakan banyak orang Hai artinya baru tujuh bulan baru tujuh bulan selanjutnya di akte notaris di Desember sudah resmi kita legalitasnya Alhamdulillah sudah terpenuhi Oke pertanyaan Pak Belakon lebih tajam lho Bu tapi saya masih bertanya lagi nih sahabat Lugas TV sahabat Lugas TV boleh nggak Bu dijelaskan eh dimana ini lagi letaknya eh gila ikan baja dulu awal buka ini ada di Cetangkil Cetangkil Alhamdulillah sesuai dengan eh jaringan aja gitu ya dulu belum belum apalagi pandemik ya ya apalagi pandemik pada saat itu sekarang juga masih pandemik Bu tapi udah ada ini ya kalau sekarang sudah apa namanya pindah tokonya di Jalan Tegang Cate Oke produk-produknya menyediakan nanti Bu nanti oke oke yang penting saat ini tokonya di Jalan Pandawa Pandawa nomor nomor 129 tentunya ada nomor WA ya nanti Oh ada juga nanti oke oke kalau Pak Belakon ada pertanyaan Bu punya hahaha ada dong Bang tadi kan dengerin aja Bang untuk kumpulan Pak Belakon Ibu ini diresmikan pas 17 Agustus ya kemeniriannya peniriannya peniriannya peresmiannya di legalitaskannya di tanggal Desember ya 29 Desember 2021 ya sahabat Lugas TV ini bukan skenario loh memang acara ini di legalitaskan kebetulan program ini memang berjaranya pas bulan kuasa ternyata mungkin Hoki kata orang Salmonya Cina ya Hoki ini produknya snack makanan ini di Bangkat mau lebar aja jadi itu promosi dong pengenanggara di legalitaskan ini Bu ya tepat sekali tellingnya ya ya jadi buat sahabat Lugas TV yang mau snack nggak mau pusing-pusing bikin ya tak segala macem buat lebar konteks saja nomor telepon di bawah ini langsung dengan direktur pertanyaannya apa ini Pak Belakon mungkin ini promo Oh ya memang mantan marketing juga ya ibu tadi udah jelaskan lebih situ kurang lebih tujuh bulan ya saat ini kita mau tanya-tanya nih produk yang bawa Ibu ini supaya sahabat Lugas TV tahu tadi kalau soal ini kan tadi gerai oleh-oleh terdiri dari ini perwakilan aja nih Bu ya makanan coba Ibu jelaskan ini apa akan diberangkir sama Lugas TV apa sih ya penting ya betul ini cepet please nah boleh kalau pingkan yang gede itu ya 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 ini salah satu produk UMKM juga yang bersinargi dengan toko oleh oleh gerakan baja dan juga sebagai binaan rumah bergaya sebut ceplit sama jemilat beda ya tapi udah jemilat bagus ya tapi Bu lanjut mungkin sama Lugas TV kita tahu akhirnya berapa kan gitu kan iya coba kalau empat itu variasi tergantung bahan-bahunya bahan-bahunya mimpin kan naik ya naik turun Oh ini pakai minyak kan ini harus dipertimbangkan untuk bagaimana para pelaku usaha menghitung PHP jangan di PHP nah harga pokok penjualan harus dihitung sehingga ketika menjual nggak rugi artinya masih standar lagi ya masih standar lagi 20.000 lah wow ada minyak yang mahal iya mudah-mudahan minyak turun nanti bisa harganya turun ini getasin as di sini juga bahan-bahan bakunya ada di sini semua ada di sini semua Oh ini kayaknya makanan khas banten semua ini ya iya di sini ada Bu rindu peyek maksudnya apa nih rindu ini ya coba enggak jelaskan Bu dalamnya apa peyek Oh ini ada lebih bagus iya tempatnya itu bagus casingnya apalagi di dalam 4 belan-belan dan ini salah satu program dari rumah berjalan bagaimana melakukan pendampingan pendampingan terhadap para pelaku MKM diantaranya apa Hai buat brandingnya rendinya rendah berikan rindu peyek ini pasti setiap lantai punya filosofi tersendiri nih iya boleh boleh dong maksudnya filosofinya ini pasti biar rindu Oh simpel terus nih ya rindu peyek nah kemudian packaging ini juga salah satu program pendampingan bagaimana nanti packagingnya lebih bagus nih kalau bagus gini kan bisa masuk ke dunia retail ya Indomaret Alfa Maret gitu ya tapi ada 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 luar biasa sebesarnya dengan dorongan dari tadi yang dinas kooperasi yang kami sangat mendukung sekali program-program yang dilakukan oleh dinas kooperasi di Kota Cilegon Oke ini enggak asing lagi nih Pak belakon enggak asing lagi nih tidak asing lagi tapi mohon maaf Bu ini dijelaskan kenapa tidak ada levelnya ini kemarin kalau musim hujan bikin dipangnya juga terhambat nih kehujanan dan harus kering Oh boleh tahu kalau ini sekitar 65 65 Wow tergantung kacangnya tergantung bahan-bahan bagunya ya Oh luar biasa Jepang iya Jepang banget ya ini kalau tebal ah itu tuh Pak belakang kalau bertamu yang rumahnya ada Jepang nggak pulang-pulang Kampuang bawa oleh-oleh jadi jangan lagi oleh-oleh dari dari Sumatera sana dari Lampung dibawa oleh-oleh harusnya bangkit WMKM Kota Cilegon Oke lagi Bang ini belum Oh iya nah ini apa nih kalau ini sama ini ceplis tapi dikasih sambal balado ya cipulis hijau ada ceplis balado ada yang original alur jila kan tidak diberikan apa-apa ya yang tadi ada akar kelapa ini juga produk Oh luar biasa dalamnya kue tradisional juga jadi semua makanan ini Bu ada ada di sini Bu ada waaah supaya jelas tahu sahabat Nugas TV jadi semua ini masih perwakilan ya Bu ya masih banyak-banyak ada di sini ada bonton sate-bante sebar macam-macam ini dijadikan jadi makanan gitu ini karena kita ya Bu ya oke untuk memasarkan produk-produk wow sekarang kita lanjut ke ini ibu nih kata juga kembali juga butuhin Pak Blanco nah nah ini aslinya nih hahaha kebetulan Pak Blanco ini lagi duda hahaha 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 boleh boleh Bu ini memang hasil dari sini ya Bu ya Oh orang celegon yang bikin wow banyak lho Pak tidak begini wow iya ya wow pimpinan Dinas Koperas itu tidak hanya handicraftnya berupa tasnya ada juga tas jali-jali-jali-jali ya macam-macam gitu ya wah terlihat tahu celegon hebat-hebat panggol hahaha hahaha iya iya sangat hebat ini ini handicraft ya boleh nggak tahu Bu ini ee artinya home industri kecil lah ya artinya ee apa apa ciri motifnya pasti beda-beda ya beda-beda juga udah batik ya kombinasi antara kain kanvas dengan batik aku celegon dan batik celegon dan ada tiga yang terkenal ya nakatua batik rinara satu lagi batik Bu Atun itu saya lupa orang si tangkil oh iya itu tiga batik yang dikenal oke Bu aku ini ini jadi menarik ini pertanyaan saya ini ternyata celegon juga bisa bikin tas ada yang bisa bikin sendal juga wow luar biasa nanti kita satu-satu panggil di sini ini dari irbc dulu kan tentunya dari dinas kooperasi dan UMK kota yang akan mengirimkan ya UMKM UMKM nya di daerah 8 Kitamatang hari ini pertama dari rumah berdaya celegon luar biasa produknya ini luar biasa ini satu orang yang punya atau gimana Bu kalau ini satu orang kalau yang ini sama ini satu orang satu orang Wow yang lainnya kemarin pas banjar alhamdulillah habis Rian jadi sisanya ini Oke sekarang berbentuk pasaran ya artinya marketnya sejauh ini seperti apa bu pola yang dilakukan dari rbc untuk mempasarkan produk-produk begini kalau dari sisi lembaga remisi kita salah satu programnya adalah ada program pemberdaya dan diklat program pemberdaya ini kan tadi yang memberdayakan para pelaku usaha semoga apa semakin lebih berdaya usahanya lebih maju dan diklat ini diantaranya adalah bagaimana mengoptimalkan pemasarannya nah salah salah satunya kita memberikan pelatihan digital marketing kalau kata saat sekarang bukan apa namanya bukan jualan kalau tidak dengan digital era digital era digital era digital kan luar biasa ya sangat mempengaruhi promosi barang gitu ya promosi produk gitu ya Nah itu kita dari sisi lembaga dari sisi yang lain kita bantu ya kita bantu menjualkan juga ini ya boleh sistemnya ada yang konsumsi bagi hasil ada yang kita bayar dulu tergantung pelaku usahanya kalau usaha kecil baru mulai kita kasihan kita beli kita bantu dipasarkan gitu ya Wow luar biasa Pak pelangkut ada pertanyaan ini iya maksudnya begini nih Bu ini jadi Pak pelangkut juga heran nih kok Cilegon sudah bisa gitu tak segala macem artinya Bu ini UNKM kan pro apa programnya Pak wali kota wali kota iya dan juga bapak wali kota yang sudah sangat konsen sekali dalam mendukung program program-program dilakukan oleh bapak wali kota dan wakil wali kota beserta dinas kooperasi dan UNK kemudian yang kedua kita berharap bagaimana nanti pemerintah bisa mensupport melalui perda gitu ya bisa diantaranya misalkan setiap Rabu MKM seluruh jajaran pemerintah yang ada di pemerintah itu makan produk dari UMKM misal Rabu Pak Rabu apa tuh Rabu Raben misalnya gitu ya atau Jumatnya Jumat berkahnya apa gitu ya dari memberdayakan produk-produk UMKM binaan pemerintah terutama itu yang pertama yang kedua dari sisi program juga mungkin dioptimalkan bagaimana menciptakan yang pertama start up ya start up itu yang baru mulai UMKMnya dibina gitu kan dengan program-program yang ada di dinas terkait kemudian bagaimana nanti dilakukan pendampingan pelatihan legalitas dan sebagainya sampai menjadi satu usaha yang akhirnya bisa start up gitu ya bisa naik kelas ya UMKM naik kelas gitu ini terharap aja oke sahabat tugas TV luar biasa Pak pelangkut ya tadi deh melihat ini saya merasa ternyata hebat orang cepat saya mau berpatu lagi nih Pak ini baru sebagian nih ini baru sebagian saya mau berpatu lagi nih kita UMKM ini ya oke sahabat tugas TV ya pantunya pentingnya kata siapa sektor UMKM tidak seksi kata siapa sektor UMKM tidak seksi lihat aja nanti produk UMKM semakin meningkat wow orang biasa Bu oke tadi ibu sudah jelaskan ya Bu ya dan apa RBC dan ini hanya mewakili daripada RBC produk RBC dan tokonya juga ada dan tadi ibu mungkin pertanyaan terakhir atau sebelum ibu closing statement Bu kalau masuk RBC ini seperti apa Bu anggota sahabat tugas TV gimana sih caranya masuk gitu kami mengajak kepada seluruh masyarakat khususnya pelaku UMKM untuk bisa bergabung bersama Rumah Badaya Celugor tentu saja sangat mudah caranya gitu ya yang pertama kita membuka kemitraan seluas-luasnya dengan masyarakat dengan bisa menghubungi nomor yang ada di nanti bawah ini di bawah sini ya ada nomornya kemudian ini ada tim yang juga nanti menerima ada Mbak Habibah ada Mbak Fatimah yang luar biasa mempersamai pergerakan Rumah Badaya Celugor yang lebih bermanfaat gitu ya anak-anak muda lagi-lagi nih sahabat tugas TV bertanya ada biaya enggak enggak ada oh enggak ada oh sahabat tugas TV ada biaya oke ada Pak belakon pertanyaan ada Pak belakon pertanyaan ada Pak belakon pertanyaan Bang ini sudah mau saya ternyata ya Pak tadi ibu kan Pak belakon bertanya apa harapannya kebetulan ini ibu sudah jelaskan di dunia di sini Pak belakon juga punya harapan Bang Bapak Heli yang tercinta Bapak Wakil Bapak Binas ini fakta program saudara sudah terbesar namun yang perlu diingat mohon mungkin saya mewakili suara ibu ini mungkin agak ada berlaku langsung saja bagaimana pasarkan produk itu dorong supaya masuk dan bermarket kemana tuntuk usaha raya gunakan kebijakan demi kemajuan masyarakat Wow benar biasa tambahin lagi Bela beli pasarkan Bela beli pasarkan 모든 Campe dimana dalam ok saya Dede Asmalia mewakili dari rumah bedaya Celegon berharap semakin didukung kegiatan UMKM di Kota Celegon dengan kebijakan dengan support yang lainnya Dan terakhir tadi ya yang saya sampaikan kepada seluruh jajar masyarakat Karena kan kita tidak bisa bekerja sendiri Mari kita bersinergi bersama-sama bergantung tangan memajukan UMKM Kota Jogon dengan Bela Beli Pasarkan Bela Beli Pasarkan Siapa yang beli ya kalau bukan kita Siapa yang beli ya kalau bukan kita Terima kasih Ibu Nia Terima kasih sebelum ke-4 langkah untuk kata terakhir Sahabat Dugas TV demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Nia selaku Direktur Rumah Berdaya Jogon Luar biasa ini awal daripada acara siram UMKM Seputar informasi beragam akan menyampaikan usaha mikro kecil menengah kota Jogon Mudah-mudahan nanti untuk sesi malam BBM ada produk-produk lagi Wow luar biasa ternyata banyak produk di kota Jogon ya Bayangkan Pak Langkong kalau ada 1000 MKM Ya berapa tenaga kerja Menanggurang yang terserah Wah luar biasa mudah-mudahan ini Terus meningkat ya Ibu itu harapan kita ya Ibu ya Terserahkan ke Pak Belangkong Oke terima kasih Pak Selamat Dugas TV Sudah kita Dengarkan Simak sama-sama perbincangan dengan Al-Sumpen Dugas TV tadi Semoga semuanya bisa menjadi Bicara buat kita semua Di sini Pak Belangkong ada Sedikit kata ini Waktu lalu Pak Belangkong Nah kendaraan dan sampai ke Al-Famidi Dan di situ ada kiosk-kiosk Terus membeli minuman Apa namanya Bobak Apa Bobaknya Cendol Kore Cendol Kore Bobak Itu banyak cendol Di sini banyak cendol Bobak Banyak pengembangnya orang kita Saksa saja Kita Suka Produk Hipot Cuma Alas Sampai melebih Cintanya kita dengan Produk kita sendiri Sampai jumpa